Jum 3, kurang 5 lah persisnya. Tiba-tiba saya mendengar ada suara-suara. Waktu dia mencongkel jendela kami. Kamar saya sendiri. Dan tiba-tiba ada tangan masuk ke jendela saya itu. Untuk menggeser apa, apa namanya. Seperti tirai jendela itu. Tiba-tiba saya lihat tangan itu. Dan saya memang tidak langsung teriak. Tapi saya turun pelan-pelan. Karena saya berpikir ini pasti pencuri begitu. Lalu saya langsung buka pintu. Waktu saya buka pintu itu. Nah itu dia sudah lari dari. Lalu setelah saya keluar. Saya pantau sekeliling. Mana tahu masih ada di sekeliling rumah. Ternyata tidak ada lagi. Nah jadi. Kami di rumah ada punya CCTV. Nah lalu kami lihatlah rekodnya kan. Nah ternyata. Pencuri ini bawa selurit juga. Ada berapa orang Bang? Ini ya Bang. Pelakunya Bang. Yang terlihat. Pelakunya satu. Kalau ke rumah kita sih ini. Ini pertama. Kalau di tempat-tempat tetangga Bang. Atau kawasan di situ Bang? Kalau tetangga kita memang sebelumnya sudah ada peranak kejadian juga. Jarak-jarak dari rumah kita itu kurang lebih 100 meter. Itu apa yang hilang Bang? Hilang jemuran pakaian. Juga kernak ayamnya hilang semua. Juga depan rumah kita itu ada jarak-jarak kira-kira 20 meter. Itu hilang sepatu yang baru dibeli. Di rumah Bang sendiri Bang waktu masuk itu ada yang hilang Bang? Nggak ada. Belum sempat ya? Cuman yang saya perhatikan itu dia bawa selurit gitu. Ini lompat pakar Bang masuk ya? Iya lompat pakar dan keluar lompat pakar juga ya. Nggak ada bawa apa-apa ya? Nggak ada bawa apa-apa. Bang ada buat laporan Bang ke polisi Bang? Sejauh ini belum ada kita buat laporan. Belum ada ya? Belum. Rencana ada buat nggak Bang? Rencana ada buat laporan ke polisi? Masih belum terpikirkan sih. Karena ini kendalanya lagi sibuk juga kan. Iya, iya, iya. Nanti harus menghadapi laporan segala macam. Jadi terkebengkala juga. Bapak-bapak kerjaan kita. Kira-kira ada harapan nggak Bang? Ya, harapan-harapan kita begini. Lewat ini ya mudah-mudahan lah pelakunya bisa ditangkep lah. Dengan adanya nanti dari abang ini. Mudah-mudahan para pihak keamanan bisa menangkep lah. Segera memungkinkan. Iya. Terus bagi lingkungan kami biar supaya apalah, supaya kita waspada lah di hari-hari ini cukup banyak bereaksi kejahatan-kejahatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.